Ntar saya mau naik juga Naik pohon tomak Entut bijer Beginilah kalo orang Bali buat arak Jangan hidup di desa Halo guys selamat datang di channel GUSTEJA Saya mau ajak kalian sekarang mau lihat tentang proses Pembuatan arak Bali yang sangat terkenal Saya sekarang berada di daerah Karangasem tepatnya di daerah Hutung desa Duda Dimur Yang unik disini adalah proses dari Pembuatan arak ini masih sangat sederhana Dan klasik karena mereka masih Pakai alat-alat seperti zaman dulu Kalian tau gak kalo di Jepang punya sake Korea punya soju kita bangga Disini kita punya arak Bali Yang sangat terkenal Terima kasih Saya mau memperkenalkan Pertani arak yang ada di sebelah saya Namanya Bapak Wayan Kastamo Ini beliau Yang mau tanya Tentang proses Pembuatan arak nanti Dari pertama Sampai dia jadi arak Bisa dijelaskan gak Pak? Secara singkat Biar gak tegang nih Bapaknya Sebentar nih Ini untuk apa Pak? Bentar saya lihat dulu nih Pak ya Kayaknya ini tajam bener Pak Perjanik gulung nih Ini mendung datang nih Nanti biar gak hujan aja Pak ya Ini senjata ini senjata arak Oke Pak bisa dijelaskan sekali lagi Pak Dipanjat dulu Dicari tuanya Ya kita manjat Pohon kelapa dulu kan Dicari tuanya Itu yang dari dangulnya Pak ya Itu ditiris ya Ditiris dulu Lalu dibawah turun Lalu di black dulu Lalu di black Terus di ember gitu ya Ya di ember ya Besok sore nya apa ya Sore nya apa ya Turun Apatinya besoknya baru dibuat gitu ya Biar didi nya gak Oh biar didi nya gak ngegangu Ya gitu ya Nah terus di Tuanya itu disuling Nah di Direbus Dipake panci Iya Pasangin penyulingan dulu Iya pasangin penyulingan Ya pasangin penyulingan Nah di kunkunin Oh di Dikerodokin Dikerodokin Dilap-lap Dimasak masaknya ya Dulu sampai Wap nya keluar Sampai wap nya keluar Sampai wap nya keluar Melewati suling Jadi disini apangan namanya Suling itu ya Jadi yang keluar itu Wap nya dulu Wap nya dulu Setelah diundung Gini dia jadi arak Oh wap itu yang jadi arak Pak Wah setelah dingin Bau jadi arak Ternyata panjang ya Prosesnya saya kira gampang loh Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Ehh Kita lihat langsung ya Bagaimana Bapak Wayan Kasih tahu Buat araknya Mari kita lihat Pak Tempatnya di mana Pak? Oh ini Ini guys Ini dia guys Pohon kelapanya Beliau naik tanpa pengaman loh Ini akhirnya beliau udah Pengalaman nih Udah dari kecil katanya Nanti saya mau naik juga Naik pohon tomat Bapak ini sedang meniris Danggul ya Karena orang Bali itu Beliau bilang danggul Itu yang akan keluar air Nah kemarin Beliau sudah tiris Beberapa danggul di sana Yang sudah ada kuatnya Nah itu yang akan dibawa turun Ember yang dibawa tadi Oleh Pak Wayan tadi Itu dipasang Besok baru diambil kuatnya Nah yang udah penuh dibawa turun Nah ini yang udah penuh nih Ember yang warna merah Itu udah dibawa turun loh Itu penuh dengan tuak bro Bisa lihat Pak Wih Ini tuak Dia digeranyangi Lebah Karena apa? Karena dia manis Pak ya Ini mau disaring Saring sendang Saring itu kemudian dimasak Dan bayangin Enggak cuma satu pohon bro Lapan pohon Sehari dua kali Bayangin Lutut ngejer Lutut ntar Ya Pak ya? Ya Pak ya? Apa gak sakit ya Pak? Sakinya? Ya itu karena sudah dua umur udah Udah biasa ya? Dan malamnya udah dipijitin di ibunya ya? Hahaha Oke lah kita lanjut ya Nah ini tuaknya disaring biar dapat airnya yang bersih Itu ada lebah Ada lebah banyak itu dia disaring ya Nah ini tuaknya disaring pakai kukusan Ya kalau orang Bali bilang ini kukusan Ini saya lihat ini ada serabut kelapa ini Batu ya batu kelapa Ya batu Ini untuk apa ini Pak? Untuk lau ya? Untuk lau? Biar gimana dia? Biar tuaknya agak gangsing Biar tuaknya agak gangsing Biar tuaknya agak gangsing Biar tuaknya agak gangsing Bisa dijelaskan Pak? Cepat wayar Oh biar tuaknya itu cepat Rasanya biar dia lebih Lebih mantep ya Orang Bali biar lebih wayah Biar Lebih nikmat Ini tuaknya disentuh Gusteja biar lebih nikmat katanya Ini masih tradisi semua Mereka pakai proses semua masih tradisi Seperti orang-orang dulu Lihat Gak ada kompor gas disini gak ada Ini semua pakai kayu bakar Dimasukin ke panci Pak ya Dari ember Tua yang disaring tadi Yang udah disaring Dimasukin ke Panci dia Ini semua Pak Cukup segini ya Lihat-lihat gak ini? Kompor gas mah kalah ini Kompor gas kalah ini pakai kayu bakar Rasanya lebih gurih Lebih nikmat bro Dan Kalau harga gas naik Gak ngaruh sama Bapak ini Gak ngaruh sama Pak Wayang Ya Pak ya? Nah Kita mau kasih lihat ini Ini Tutup pancinya Sengaja dibuat lubang Yang Cukup Gede Disini ya Ini karena Nanti Nanti tuaknya Nanti tuaknya Kalau udah dimasak Nah ini dipasang bambu Wapnya akan naik Wap inilah Yang kalau dingin nanti dia jadi arah Kita lihat ini Bagaimana beliau pasang bambunya disini ya Oke Oke Nah ini cuma dipasang gitu aja Pak ya Begini Begini Ini dia disambung dia Dari sana Menuju ke sini Nah ini Bambu yang Tadi Yang dari tutup pancing itu Ya Ini disambung dengan bambu yang lebih panjang Sambungannya disini Dia uapnya akan naik Menuju ke sini Pak ya Ya Menuju ke sini Keluar sana Keluar Dari sini Wapnya Nah dia akan keluar Dari sini Ini lubangnya dibuat sini Bisa deketin Dikit Ya Kalian lihat gak lubangnya Unik ya Unik sekali Ini semua Masih dari bambu Nah Proses selanjutnya adalah Ada tanah liat Pak ya Tanah liat ini Fungsinya Dia akan menutup celah-celah udara Celah-celah udara kecil Yang keluar dari sana Biar dia gak keluar sembarangan Jadi biar keluar Terfokus ke bambu ini nanti Wapnya Jadi tanah liat ini Berfungsi untuk Untuk celah-celah itu Kita tutup sekarang ya Jadi Pak Ini juga berisik Oh semuanya Masih unik ini bro Masih klasik Sekarang mungkin masih ada Apa Sudah ada ya Alat-alat modern Yang dibuat untuk Minuman semacam ini Tapi disini Uniknya itu disini Dan Proses itu Lihat prosesnya Udah gak sabar Cicipin arahnya Ini mau diulak dulu ya Kasih air dulu Ya tanahnya gak pecah Dia dikasih abu Beginilah kalau orang Bali buat arah Dia detail semua ya Dia detail semua ya Ini Lihat bahannya semua dari alam Unik ada bahan kimia sama sekali Enggak ada Dan Hasilnya ini loh Pastikan ini Pastikan ini lebih Lebih nikmat dari minuman Yang lain Pasti bangga Kita jadi orang Bali Sudah tutup biar rapat Oke Kita lanjut lagi nih Ini Suling jaman lampau Kamu kira ini suling beneran Ini namanya sembrong Fungsinya untuk Nyuk apinya biar gede gitu ya Sini Sini Saya mau nyuling disini dulu Ini ya Ini ya Ini ya Keras Keras Kok gak mauin dong pak Keras Tidak Tidak Tadi nafas dulu nih Tadi nafas Kelas-kelas gini lu Ya Wih Bapaknya lu Kuat dia Wih Langsung Saya Saya kok gak mau ya Nah ini Sekarang Tuaknya ini mulai dibakar dia Dipake Daun Kelapa Yang sudah Kering Yang sudah kering Nah kalau Bali namanya Danyuh Singkatan dari Daun nyuh Daun kelapa Ini tambah Kayu bakar Semua Semua Alami Gitu loh Nikmat Ini Ini Akan menunggu waktu Kurang lebih Dua jam Agar dia bisa Jadi arak Nanti Oh di lubang ini Pak Ya 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 Kalian lihat gitu gak Nanti dia akan datuk Tetes demi tetes Unik sekali ini Pak Pak Saya mau tanya nih Pak Dari kegiatan yang Tadi itu Jadi per hari Biasanya dapat Berapa botol Pak Berapa botol bir Gitu Alatnya Kalau musim kemarau Musim baik Kalau musim kemarau Ya berapa Dapat Empat botol Dapat Empat botol bir Perharinya Oke Kalau sempama Musim hujan Gimana Ujam Kadang-kadang 2 hari Sekali Bisa jadi 3 botol Kalau hujan hujan Oh gitu Jadi gak menentu ya Berarti ini Sangat tergantung kepada Cuaca Cuaca ya Dari Apa Satu botol bir Dijual berapa Ya paling keras 20 ribu 20 ribu Ya paling keras Minumnya kan ke warung Ya Jadi dari sini Pak Dijual 20 ribu kan Bisa dibayangin gak itu 20 ribu Pak Wayan ini Satu hari Dia cuma dapat 4 botol arak Satu botolnya itu 20 ribu Jadi kalau dikalikan 4 80 ribu Itu maksimal Kalau Itu pun kalau Cuacanya lagi bagus Kalau cuaca yang sedang tidak bagus Penghasilannya tentu berkurang Nah Pak Kenapa Bapak masih memilih Membuat arak ini dengan proses yang masih tradisional Kenapa tidak dengan proses yang lebih modern sedikit gitu Pak Kenapa Pak Ini Pak Kalau pakai Seperti bagai bambu Ya Rasanya gak Gitu lah Gitu Kalau pakai pipa kan biasanya Agak gitu kecap Ya Ya Berkurang lah ya Rasanya ya Kalau pakai tambu kan lebih alami gitu Jadi Kalau Menurut Bapak ini proses yang tradisional itu Rasa dari arak itu Masih Lebih enak ya Lebih gurih Karena ya Lebih mantap gitu ya Daripada yang modern Ini ada hadiah Kelapa muda dari Pak Wayan Nikmat dan segar Hadiah dari desa Mantap 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 Mau? Kali? Hehehe Pak tos Tos dulu Pak Tos Seling-seling gini Jangan hidup di desa Jangan hidup di desa Araknya sudah mulai netes ini Kalian lihat itu Dia keluar dari lubang yang kecil ini Dia netes ke sini Nanti ini akan penuh nih Sedikit demi sedikit Dia akan naik Dan penuh Dan kira-kira nanti satu Satu panci Tuak tadi Yang direbus tadi Dia akan menjadi Satu setengah Botol ini Tetesan pertama Dia rasanya agak kecut dia Sepet kalau orang balik Nanti lama-kelamaan Rasa gurihnya muncul di Kalau yang dia bilang Yang pertama ini Jangan diminum dulu Nanti biar dia sampai penuh dulu Dia akan tercampur nantinya Jadi yang tetesan pertama sama tetesan Yang berikutnya Itu baru rasanya yang gurih Sambil menunggu arahnya selesai Mari kita Sulingin dulu Kita mainkan sulingnya dulu Pak Boleh saya main suling disini pak Iya Saya mau menghibur Bapak disini Sama Menghibur Dewa Arak Dewa Arak Biar araknya nanti Keluarnya enak Pak ya Iya Terima kasih. 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 Terima kasih.